Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Syarif Hidayatullah. Nah, besok tanggal 27 kita akan mengadakan bahsul masail terkait nasab Ba'alawi. Apakah sahih atau mardut? Nggak ada mukhalif ini, mukhalif itu. Pilih satu antara yang dua. Rontok apa bersambung? Itu intinya. Nah, menurut informasi tadi malam yang dapat ke saya melalui Kiai Ali Badri bahwa Rabi Toh tidak pernah mewakili siapapun. Ini masalah ini. Tidak datang juga. Tapi yang datang-datang besok itu berarti tidak mewakili apapun. Berarti, diskusi besok hanya sebatas kita menjelaskan ketidaksambungan dia secara personalitas. Personalitas apa personalitas? Maksud itulah. Pokoknya ya. Ini bukan pertarungan, nggak banyak musuh. Nggak ada musuh. Nanti ada konvensi pres setelah acara, ini acara sudah mau mulai. Oke, ya. Ini sebentar karena, gitu. Oke, jadi teman-teman semua doa saja. Abad ini adalah abad kebangkitan keturunan Wali Songo. Sallu ala Muhammad. Ya, berarti rontok sama sambung. Yang saya bilang tadi kalau rontok berarti ipsat, kalau ipsat berarti masih nyambung. Rungkatnya itu rontok. Apa ini? Sudah hilang semua ini? Sudah di luar. Terkait Gus Wafi, kan? Ya, santu saja kalau ngomong. Kita bukan mau bersilat. Bersilat adalah pengannya, ya kan? Kalau kita diskusi ilmiah, ya adus adalah. Kalau mengajak orang-orang yang sudah tua, sopanlah sikit, ya kan? Cuma ngomong kayak gini, kita ingin tahu kebenaran apa yang Kiai Imad sampaikan. Mohon kasih waktu. Saya selaturahmi ke rumah, ya, untuk diskusi. Bukan untuk menantang begitu. Itu kan kurang ahsa. Nanti kalau kalah kan patah tulang. Di Aceh memang banyak imigran, ya, Pak? Di Aceh enggak laku. Kami Aceh terus terang saja, ya. Aceh itu sama mungkin dengan daerah-daerah lain Melayu yang kuat-kuat, ya. Aceh itu punya prinsip. Kami mulia. Jangan sampai kami menjadi budak dari kepada orang lain yang membawa-bawa kemuliaan. Maka, cuman kekurangan kami bangsa Aceh, ya, kita kekurangan dalam melestarikan catatan budaya. Tetapi dalam prinsip budaya berbangsa, Aceh number one, ya. Cuman, maka saat ini berkat Kiai Imad juga, kami bangsa Aceh sudah mulai mengambil, mengutip manuskrip yang disimpan oleh nenek-nenek kami. Ya, gitu. Doakanlah kita ini hari kebangkitan kita ini, kebangkitan kita. Kalau kata istilah saya, ilmu itu seperti pedang yang sangat tajam. Apabila dia keluar daripada sarungnya, apa saja yang ada di depannya, putus. Itulah ilmu. Ilmu dapat membuka tabir suatu rahasia. Ba'alawi dulu terrahasia, dia menjadi cucu Nabi, kan? Sekarang terbuka bahwa dia bukan cucu Nabi. Kita buktikan besok. Besok kita buktikan. Namun, saya nggak pernah menyangka bahwa apa yang saya sampaikan, 100 persen hakul yakin benarnya. Ya, tapi secara pribadi, 80 persen saya yakin kebenarannya. Tinggal 20 persen milik orang lain kebenarannya. Ya, sehingga apabila yang 20 persen dapat dibuktikan untuk menjelaskan kebenarannya dengan data-data yang konkret, bisa saja kita taslim atas kebenaran. Karena dalam persoalan ini, kita tidak sentimen. Kita hanya mengulang bahwa yang kami dapatkan bahwa data Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi. Artinya data yang diada-adakan. Atau kalau kasarnya, palsu. Ya, tapi kepalsuannya tidak diketahui. Ya, bukan tidak diketahui dalam arti sengaja tidak diketahui. Karena ulama-ulama kita ini orang yang sopan santun, hatinya bersih. Nggak mau tahu kebenaran orang itu. Asal dibilang Habib, cucu Nabi, ya, suruh percaya saja. Gitu kan? Nggak pakai ceriti-ceriti. Tapi ini bangsa ini, sudah terlalu lama diinjak-injak. Oleh sebab itu, kita harus bangkit meneliti benarkah dia itu desadah Nabi atau bukan. Sebatas ilmiah. Kalau itu sudah kuat, berarti rontoklah semua. Tapi kalau kita ternyata keliru, berarti dia tetap sebagai juri harus kita hormati. Begitu tuan-tuan ya. Saya buktikan besok. Besok. Di Banten. Di Banten. Alamu. Ayo, berangkat ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dari diri dan batin. Wallahu'l-mufiq ila aku min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenalkan. Saya Muhammad Salih bin Muhammad Mughni bin Muhammad Yubli bin Muhammad Isa. Duryah dari beliau, Saya ingin mengingatkan kepada anda Habib Bahar bin Sidi. Untuk berceramah yang baik. Yang sopan dan sama. Jangan berceramah. Menimbulkan sesuatu kegaduhan. Menimbulkan sesuatu yang bisa menimbulkan berpecah pelat kita semua. Wahai Habib Bahar bin Sidi. Ceramah-ceramah anda. Yang baru saja anda lakukan. Yang bertepatan. Di Banten. Di daerah Kiai Maduddin sendiri. Itu sungguh tidak mencerminkan. Jadi ceramah seorang membalik seorang Kiai seorang ulama. Apalagi anda yang mengaku seorang habaib. Dengan mengeluarkan statement. Menantang-menantang kepada Kiai Maduddin. Mengajar berkelan. Ketahuilah. Wahai Habib Bahar bin Sidi. Jangan sampai hari ini. Kalau apa yang anda katakan itu terjadi. Maka saya pun tidak akan tinggal diam. Karena beliau Kiai Maduddin Isman adalah saudara saya. Sama-sama dari terah zuriah pun waris umum. Wahai Habib Bahar bin Sidi. Jangan lagi berseramah. Yang menimbulkan kegaduhan. Menimbulkan perpecahan umat. Ingat. Di atas langit masih ada langit. Di atas seseorang yang memiliki jiwa berani. Ada yang lebih berani. Da'bahkan agama ini dengan baik. Arif, santu dan jaksa. Sebarkan. Kemaslahatan untuk umat. Agama yang membawa ajaran rahmat dari anak. Oleh karenanya. Sekali lagi saya peringatkan kepada anda. Habib Bahar bin Sidi. Jangan lagi berceramah. Dengan nada-nada dan perkataan. Yang keluar dari syariat. Dari sunnah baginda Rasulullah SAW. Seperti ceramah anda yang ada di Banten kemarin. Dan saya peringatkan juga. Jangan. Sekali-kali. Ada yang berani menyentuh. Kiai imadudit. Jikalau anda memiliki permasalahan dengan Kiai imadudit. Selesaikan permasalahan itu dengan baik. Jangan. Dengan. Perkataan-perkataan. Atau ancaman-ancaman yang tidak baik. Mari kita bersatu. Demi kemasalahan agama. Bangsa. Dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi.